Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama channel Tuki elektro ini ada servisan kipas angin yang semuanya ini tidak bisa muter setelah ada pengecekan ternyata ada yang putus ini mereknya Mas Pion ini merek Cina semua Cina ini agak tebel semua 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 tidak berjalan atau putus sepulnya Oke sekarang sebelum saya bongkar yang belum subscribe tombol subscribe dan like biar tidak ketinggalan video berikutnya kita bongkar setelah yang berikut ini sekarang saya akan cek dulu biar tidak sia-sia pekerjaan kita saya cek yang Mas Pion dulu kalau Mas Pion biasanya tegangan min itu warna putih setelah saya cek tidak bergerak Hai kemungkinan ini termis tornya yang putus Oke saya bongkar dulu ini seperti ini ini sepertinya sudah pernah diganti termisnya Hai cuma karena pemakaian yang agak lama Hai jadi bosingnya cepat panas dan putaran terhambat jadi mengakibatkan sepul ini panas dan termis tor putus Oke sekarang saya akan mengganti termisnya Hai dengan tidak usah membongkar bagian-bagian sepulnya langsung saya lepas ini ini saudaranya Hai ini cara cepat gampang Hai eh mengganti termis tor Hai di termis tor Hai kurang satu Ampere Hai sebagai gantinya saya juga ganti yang sama hai 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 kita krik dulu biar hasil solderannya bagus Hai karena bahannya ini cepat berkarat Hai Oke setelah kita selesai krik kita ukur aja langsung dan saya potong terlalu panjang ini jadi tidak usah bongkar ini biasanya saya bongkar ini kalau belum ketemu termisnya karena ini posisinya yang sudah ada di luar tinggal saya sambung Oke kita masukkan ke dalam kolongnya ini hai 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 seperti ini ya Hai dikara tepat pemasangan termis tor Hai termis tor ini fungsinya agar supaya kalau kipas Hai utaranya lambat mengakibatkan sepul ini panas untuk menghindari kebakaran nanti termis tor ini dengan sendirinya dengan beberapa derajat terputus Oke setelah saya pasang hai 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 kita bungkus dengan isolasi agar supaya Hai apa namanya Hai antara satu kabel dengan yang satunya ini tidak terhubung singkat hai 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 Oke seperti ini Hai setelah itu bagian termisnya kita juga bungkus Setelah selesai Masang termisnya Saya tekuk ke bawah Biar nempel Ke bodinya sepul Agar nanti kalau ada kesalahan Di bagian Bosingnya mengakibatkan panas Nanti ini berfungsi dengan baik Seperti ini Oke Setelah itu saya pasang Tali krek Langsung saya kasih Tali pengaman Biar Nempel ke sepulnya Lebih maksimal Oke setelah itu Saya akan tes Hasilnya Mudah-mudahan Cepat selesai Oke setelah Sambung termisnya bergerak Sudah bergerak semua Oke Oke Sekarang saya akan Apa Bemasang ke Tempatnya Melihat hasilnya Apakah puterannya sudah normal Ini karena ini Bosingnya sudah saya lepas Nanti ini saya ganti Dengan bearing Jadi cara pengetesannya Cukup dengan memakai obeng Coba kita Pasang dulu Ini bagian Ground Ini bagian Satu dua tiganya Caranya mengetes Sepul ini Bekerja atau tidaknya Tinggal kita Colokin Ke PLN Dengan memakai Obeng Oke gini Kita masukkan Obeng ke dalam Nanti kalau ini Dimasukkan ke PLN Ini ketarik Ini ya Coba Nah ini Ketarik Oke Ini kawan-kawan Caranya Memasang termis Cepat Tanpa bongkar Terima kasih Telah menonton video saya Jangan lupa Bungjangan lonceng Agar tidak ketinggalan Video berikutnya Terima kasih Wassalam Terima kasih Terima kasih.